Hai semua, ketemu lagi di channel Sis Kakuk Di video kali ini saya mau buat bolu ubi ungu Nah, rasanya manis lembut dan juga ubinya terasa sekali Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Sis Kakuk Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Yang pertama, disini saya sudah siapkan panci kukusan Dan saya akan mengukus 100 gram ubi ungu Ini sudah saya potong-potong lalu saya cuci bersih ya Ini kita kukus kurang lebih sekitar 15 menit atau hingga matang Nah, ini sudah 15 menit, kita coba cek Ini dia, ubi ungunya sudah matang ya teman-teman Kita angkat Selanjutnya kita akan menghaluskannya Nah, disini saya akan haluskan menggunakan sendok Hingga benar-benar halus ya teman-teman Nah, ini dia teman-teman Ubi ungunya sudah halus Ini kita kesisihkan dulu ya Siapkan wadah Lalu kemudian masukkan 2 butir telur utuh Lalu kemudian 8 sendok makan gula pasir Ini kita masukkan Lalu setengah sendok teh SP Ini kita masukkan juga ya teman-teman Nah, selanjutnya ini kita akan mixer Dari mulai kecepatan yang kecil hingga kecepatan yang paling besar Kita mixer hingga putih, kental dan berjejak Nah, ini dia teman-teman Sudah putih, kental dan berjejak Lalu kita matikan mixernya Lalu selanjutnya Tambahkan 100 ml santan Nah, jika menggunakan santan instan Yang ukuran 65 ml Boleh tambahkan air ya teman-teman Lalu kemudian 30 ml minyak sayur Ini kita masukkan juga Nah, ini kita mixer Dengan kecepatan yang paling rendah saja ya teman-teman Hingga semuanya tercampur merata Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini Kita matikan mixernya Lalu kemudian Saya akan masukkan 12 sendok makan Setengah Maksud saya 12,5 sendok makan Untuk ukurannya seperti ini Nah, ini kita akan ayak ya teman-teman Supaya tidak ada tepung yang menggumpal Atau bergerindir Ini kita ayak Kita masukkan semuanya Tambahkan setengah sendok teh vanila Nah, ini kita ayak Jika sudah Kita kembali mixer Sebelum kita nyalakan mesinnya Kita aduk-aduk dulu Supaya tidak ada tepung yang berterbangan Nah, jika sudah ini kita mixer Hingga semuanya tercampur merata Nah, jika sudah tercampur merata Kita matikan mixernya Lalu selanjutnya Saya akan aduk menggunakan spatula Nah, ini kita aduk Dengan teknik aduk balik Kita pastikan Semua bahan tercampur merata Padahal tidak ada santan atau minyak Yang mengendap di bawahnya Nah, untuk konsistensi Kekentalannya seperti ini ya teman-teman Ini kental Nah, jika sudah tercampur merata Seperti ini Saya akan sedikit mengambilnya Kita ambil Lalu kita taruh di atas wadah Seperti ini Ini nantinya untuk bagian atas Bolunya Lalu selanjutnya Disini akan saya masukkan Ubi ungunya Nah, ini kita masukkan ya teman-teman Semuanya Jika sudah selanjutnya Ini kita mixer Hingga semuanya tercampur menjadi rata Untuk teksturnya Mungkin agak sedikit bergerindil Tapi tidak apa-apa ya teman-teman Nah, ini sudah tercampur merata Kita tidak gunakan mixernya kembali Kita sisihkan Kita aduk menggunakan spatula Kita pastikan semuanya Sudah tercampur merata ya teman-teman Nah, ini sudah tercampur merata teman-teman Lalu selanjutnya Kita akan masukkan ke dalam loyang Sebelumnya untuk loyangnya Disini saya sudah olesi Menggunakan minyak sayur ya teman-teman Nah, selanjutnya Ini kita masukkan Adonan bolunya Ke dalam loyang Ini kita masukkan Perlahan saja Jangan lupa sebelumnya Kita panaskan panci kukusannya Terlebih dahulu ya teman-teman Jika sudah Selanjutnya Kita masukkan Adonan warna putihnya Nah, kita taruh di atas Adonan ubi ungunya Seperti ini Selanjutnya Kita ratakan Menggunakan tusuk sate Nah, ini saya bentuk Seperti motif Seperti ini ya Nah, oke Selanjutnya Kita akan hentakan Kemudian Kita akan kukus Sebelumnya Saya sudah panaskan Panci kukusannya Nah, ini sudah panas ya Teman-teman Kita masukkan Loyang yang berisi Adonan Bolunya Kita akan kukus Selama 20 menit Dengan lebih sedang Dan jangan lupa Tutup pancinya Kita beri kain Atau serbet ya Nah, sudah 20 menit Nah, ini dia Bolunya sudah matang Kita akan coba Tes tusuk Nah, ini dia Tidak ada yang menempel Adonannya ya Teman-teman Ini sudah matang Ini bisa kita angkat Selanjutnya Kita akan keluarkan Bolunya dari loyang Nah, ini kita beri Alas atau tempat Kemudian kita balik Loyangnya Kemudian kita angkat Loyangnya Nah, ini dia Bolunya Cuma dua telur Tapi hasilnya Menul-menul Banget ya Teman-teman Ini kita akan potong Kita akan coba Untuk tekstur Di dalamnya Seperti apa Nah, ini dia Teman-teman Untuk teksturnya Ini sangat lembut Sekali ya Teman-teman Dan aromanya Benar-benar Sangat wangi Ini sangat lembut Dan empuk Sekali Dan ini juga Matang Tidak bantat Mengembang Dengan sempurna Saya akan coba Bismillah Hmm Bolunya enak banget Terasa sekali Ubi ungunya Dan ini benar-benar Gurih Mantap Nah, ini dia Bolu Ubi ungu Dua telur Dan hasilnya Benar-benar Menul-menul banget Terima kasih ya Yang sudah menonton Video saya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye 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 Bye